Intro Hai hai halo pemirsa TVRI Maluku Jumpa lagi di podcast ruang miku Ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku Kali ini saya punya tamu spesial Tapi sebelum ke tamu spesial saya Saya mau ingetin dulu nih Pemirsa TVRI Maluku Flashback ke tamu spesial Di tahun 2014 Di tahun 2014 itu kita Maluku itu trending Kalau sekarang trending Trending itu kan biasanya istilah yang sekarang Tapi dulu tuh Maluku pernah trending Dengan sebuah film Yang pemain-pemainnya itu semua adalah Anak-anak asli dari Maluku Filmnya mengangkat soal olahraga Tentang sepak bola Dan Nilai yang diangkat adalah nilai-nilai Persatuan dan perdamaian Di tanah Maluku Kalau pada ingat berarti Podcast ruang miku Selamat datang di podcast ruang miku Kan udah endemik ya Udah mulai Statusnya udah endemik Jadi boleh lah kita buka ya Biar ngobrol juga lebih Enak Oke Oke Nah Alfa Din Asagaf Kamu yang dinnya itu saya baru baca Kemarin saya kepoin Dan oh ternyata nama lengkapnya ini Ternyata kamu tuh Ambon-ambon Arab ya Iya Orang tua itu Ada garis Keterunan dari Arabnya Kalau Bagian Ambonnya itu mungkin udah Dua atau tiga generasi ke atas baru Ada yang Darah Ambonnya Kalau ibu Darah Ambon Ambonnya itu dari Jasirah Kampungnya itu Kalau bapak dari Hila Jadi emang Di Jasirah Orang Jasirah Hahaha Jadi ini ya Orang asli juga Dari Jasirah Lah itu Maluku Tengah Oke Sebelum ngomongin lanjut tentang Alfa nya nih Misalnya Kita ke cahaya dari timur dulu Oke Kita flashback Dulu tuh Alfa memerankan tokoh siapa sih? Dulu waktu cahaya dari timur Tahun 2014 Karakter saya sebagai Hari Zamhari Lestaluhu namanya Tapi dia itu di Tulehu Punya Sapaan tersendiri Di lingkungannya Di dalam tim juga Orang biasa Manggilnya itu dengan sebutan Jago 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 Dia kapten tim dari Kesebelasan Tulehu Putra Dan juga Maluku yang pada tahun 2006 Juara Metco Cup Ya Di Jakarta Ya Sebagai jago Sebagai jago Karakter jago itu seperti apa sih sebenarnya? Dia itu Intinya dia itu adalah leader Di Leader di dalam lapangan Maupun di luar lapangan Jadi Ada kan orang yang kayak ketika Dia dateng ke satu lingkungan Kayak energi itu Kayak berasa Kayak berasal dari dia gitu Kayak pernah nongkrong atau duduk bareng Duduk rame-rame Terus kayak ada satu orang yang dateng Kayak dia jadi nguasain suasana Nah Jago itu kurang lebih seperti itu Di luar lapangan juga seperti itu Itu garis besarnya apa ya? Ya karakter jago yang dipegang Itu Dan saya ingat Di Karakter jago itu Selain dia kapten Yang memimpin di situ Tapi sebenarnya dia punya masalah tuh Karena dia nggak direstuin untuk Jadi pemain bola Ya kan? Sebenarnya mungkin jago tuh Mewakili Beberapa Apa ya Problem yang Ditemuin Anak-anak muda Beberapa anak-anak muda Di Maluku Ketika Mereka pengen A Tetapi orang tuanya mungkin pengen B Nggak connect disitu Tapi ya pada akhirnya Disupport juga Dan itu harus melalui pembuktian Ya betul Dan jago membuktikan itu dalam filmnya Seperti itu Dan itu kisah nyata kan? Ya kisah nyata Tahun 2006 Maluku Juara nasional Metco Cup itu Kisah nyata Nah film ini tuh Sempat jadi film terbaik? Ya FFP Tahun 2014 Film terbaik Terus Aktor utama terbaik Chico Jericho Yang berperan sebagai Sanita Wainella Juga sempat diikutkan dalam Ajang Internasional? Ya beberapa festival di luar Sempat ikut sama screening-screening di luar Sebenarnya udah Sebenarnya filmnya udah Melanglang buana di dunia internasional sih Bahkan kalau nggak salah pernah jadi Bahan kajian beberapa mahasiswa di dalam negeri Maupun di luar negeri Ya karena dia mengangkat isu-isu yang memang saat itu Bukan saat itu Tapi kita punya latar belakang histori yang memang Ya 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 Apa ya Kalau film itu tuh sangat menggambarkan historinya itu gitu Bagaimana kita sempat terpisah Terpecah belah Kemudian ada momen gimana itu menguatkan Mempersatukan kembali Ya sebenarnya isunya tuh Bisa dibilang relate terus sih Karena yang diangkat pertama perdamaian ya Sampai kapanpun orang pasti butuh Pasti ingin damai Terus rekonsiliasi antar dua kubu Terus resiliensi sosial Bagaimana masyarakat berbuat untuk masyarakat sendiri gitu Jadi ya itu isu yang mungkin selalu relate Dan akan selalu bisa ditonton sebenarnya filmnya Iya Nah Alfa itu ceritanya gimana sampai bisa terpilih Untuk menjadi aktor Karena bukan cuma Alfa itu ada banyak yang ikut seleksinya Kalau nggak salah gitu ya Terus itu menjadi debut banyak orang Anak-anak muda Maluku Ya debut anak-anak muda Maluku di dunia Perfilman Ya di dunia seni peran lah Sebenarnya berangkat dari Iseng sih Karena kalau secara pribadi Saya tuh suka nyoba Suka sekali mencoba hal-hal baru gitu loh Kalau ada sesuatu yang baru penasaran Pengen coba Nah waktu itu ada Datang tim dari Visinema dari Jakarta Casting directornya datang ke sekolah-sekolah Buat nyari main Ya udah iseng Yang nyoba ikut Casting Ada tiga tahapan Pertama Lolos Kedua lolos Ketiganya lolos Baru kayak Ah ini Ini beneran Jadi aktor nih Karena emang sesuatu yang baru sekali kan Buat Buat pribadi Baru sekali Baru sekali Tapi kesini kesininya pasti Setelah dari situ kan Hijrah ke Jakarta Yes Dan kemudian Sampai sekarang masih mendalami seni peran Sampai sekarang Nah kita akan ulik lebih dalam Tentang bagaimana Apa namanya Kiprahnya Ova di dunia seni peran Apa aja sih film-film yang sudah di Apa namanya Lakoni Diperankan Maksud saya Tapi setelah Sampai saat ini Jangan kemana-mana Jangan tetap di Podcast Ruamiku Program terbaru dari TVRI Maluku Yang kekinian Dan Milenial banget Dipandu oleh host-host yang asik Cantik dan ganteng dong pastinya Tayang setiap Sabtu Pada pekan kedua dan keempat Setiap bulannya Pukul 17.00 Waktu Indonesia Timur Dan Like di seluruh akun media sosial At TVRI Maluku Jangan sampai kelewat ya Setiap episodenya Karena akan ada games Dan quiz menarik juga Buat seluruh pemirsa setia TVRI Maluku See ya Kembali lagi di Podcast Ruamiku Bersama saya Esti Dan tamu saya yang spesial sekali Alfa Asagal Pemain film Cahaya dari Timur Yang fenomenal Di tahun 2014 Alfa Kamu itu sekarang sudah hijrah ke Jakarta Dan sudah Apa ya Membintangi Beberapa judul film juga Ya Dan kalau tidak salah Itu ada webseries juga Ya Apa aja nih? Apa aja nama-nama filmnya? Dari 2014 Paling Setahun satu ya Setelah saya dari Timur Setelah saya dari Timur Terus lanjut berikut Vi Cinema Bikin Filosofi Kopi Yang pertama Nah itu juga fenomenal Filosofi Kopi Sempat terlibat Terus Lola Amaria Bikin film Namanya Jingga Ceritanya tentang Anak-anak Tuna Netra Tuna Netra Yes Terus Lanjut lagi Apa ya Filosofi Kopi 2 Terus Ada beberapa Series Di Youtube Sama platform Streaming Ya Kamu tuh Dari semua peran-peran itu Saya sih paling Ingatnya Jingga Jingga itu Salah satunya Kamu jadi salah satu Yang Tuna Netra Tuna Netra Saya pengen tanya Dari semua itu Apakah Jingga yang paling menantang Atau ada Peran lain yang menurut kamu tuh Sulit banget dimainkan Sebenarnya tiap Peran tuh punya Tantangan tersendiri Cuman Kalau bisa dibilang Mungkin yang paling berkesan Kalau ya Itu kayaknya Yang proses Jingga Karena Butuh effort yang lebih Butuh waktu yang banyak juga Karena Yang diperankan ini Adalah Karakter Tuna Netra Ya Ya Karakternya kompleks sekali Dia seorang Tuna Netra Nama karakternya waktu itu Magenta Magenta Ya Nama karakternya Tuna Netra Tapi Bukan sampai di Tuna Netra nya doang Dia punya problem pribadi juga Ya Nah itu yang jadi PR besar yang akhirnya Bikin Dan Prosesnya itu Jadi Berkesan Bagaimana Karena kita Jadi Orang awam nih Yang bisa melihat Terus Harus Dilatih Sebagai Orang Tuna Netra Yang gak bisa melihat Yang mengandalkan Pendengaran Indel Indel Peraba Penciuman itu harus dilatih Ini makanya Proses panjangnya Jadi Kemudian menjadi Berkesan Nah ini Itu kan Biasanya Ada Persiapan Sebelum Mendalami Satu karakter Dalam Proses persiapan itu Apa sih yang kamu Lakukan biasanya Kan Sebelum Proses Syuting Dimulai itu Ada namanya Proses Reading Reading itu Ada satu mentor Kalau Kita biasa Sebutnya itu Acting Coach Acting Coach Itu ibaratnya Jembatan antara Pemain Sama Sutradara Sutradara Maunya A Pemain Acting Coach Ini Mengarahkan Pemain-pemain Yang memang Punya background Masing-masing Punya kekuatan Masing-masing Istilahnya Untuk diarahkan Bagaimana Mereka menuju ke Apa yang dimaunya Si Sutradara ini Kayak gitulah Contohnya Nah Biasanya itu Ada proses reading Reading itu Ada Bedah Bedah Naskah Terus yang gak kalah Peting adalah Observasi Peran Bagaimana kita Mendekatkan diri kita Sedekat mungkin Dengan Apa Yang ada di Skrip Karakter yang ada Di skrip Ya itu Observasi Terus Bedah naskah Latihan Ya Observasi peran Nah Nah Biasanya kan Orang pasti Ada triknya Untuk menambah wawasannya Dia untuk mendalami sesuatu Misalnya kalau Kak Siti Kak Siti sukanya Membaca buku Untuk bisa menuliskan Naskah misalnya Kak Siti kan nuliskan Naskah juga Oh iya Apa yang kamu lakukan Untuk bisa mendalami Seni peran Sebenarnya Dibilang Simple Tapi sulit Soalnya Seni peran itu Kalau Menurut Opini Pribadi Kalau Mau belajar Seni peran Ya Berangkat dari Apa ya Pengalaman-pengalaman hidup Jadi Kalau kata Guru saya Namanya Mas Aji Dia itu punya komunitas teater Saya pertama belajar Acting dari dia Dia itu juga Acting kosnya cahaya dari timur Oke Dia yang Kalau gak ada dia mungkin Chico Jericho gak ada kalau FFI kalau Jadi mentornya lah Ya Katanya Dia pernah bilang Kalau mau jadi pemain Kalau mau jadi aktor yang baik Ya nikmatin hidup Karena cerita-cerita yang Diangkat Yang di Bakal dimainkan Di dalam Sebuah naskah ya Cerita-cerita tentang kehidupan Marah Sedih Bahagia Itu kan Hal-hal yang terjadi Di kehidupan kan Makanya Kalau menjadi aktor yang baik Ya Simple Nikmati hidup Kalau ketemu sesuatu yang bahagia Ya peka Bahagianya Karena apa ya Kayak gitu lah Sampai di layer-layer situ Kalau ketemu sesuatu yang sedih Oh iya Allah Sedih gitu Ya Biar punya bang Apa namanya Bang Memori Yang 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 banyak kan Tinggal di recall lah Tinggal di recall Ya berangkat dari situ Fondasi utamanya itu sih Sesimple Menikmati hidup Yes Yes Jadi kamu orangnya gitu Menikmati hidup Ya menikmati hidup Kalau ketemu hal yang sedih Yaudah sedih Ketemu sesuatu yang bahagia Bahagia Tapi bahagianya dan sedihnya ya Udah pada saat itu Ya ya Yang penting gak lewat gitu aja Intinya gitu Nikmati itu Embrace the pill Ya ya Embrace the pill Jadi kamu berusaha ngomongin Di Jakarta Aktivitas selain seni peran Tentunya ada dong Apa yang Alfa lakukan Ketika Alfa Lagi kosong nih Lagi belum ada yang manggil Untuk casting Atau untuk Apa namanya Satu karakter tertentu di film Apa Sekarang sih Kuliah masih Di salah satu Universitas swasta Di Depok Masih sampai sekarang Udah mau selesai juga Selain Sibuk syuting Punya usaha juga Coffee shop Itu juga Berangkat dari Filosofi kopi juga sih Ibaratnya Udah punya ilmunya Berkat observasi tadi Karena kan Kalau mau Karakter di filosofi kopi kan Harus jadi Barista lah Sebelum Syuting kan Yang tadi itu Ada reading Apa segala macam Observasi peran Nah dari observasi itulah Kayak Sedikit tahu tentang Industri kopi lah Kan ada pencarian Pencarian Nah Kalau udah punya ilmunya Ya Sekalian aja gitu Bikin Coffee shop Kecil Di Jakarta Ya Jadi sekarang Ada usahanya Ada usahanya Terus juga Apa ada di kuliah Kuliah Tetap jalan Ya tetap Di film Terus ada usaha Bikin coffee shop Ada Project Project lain misalnya Yang ada hubungannya dengan Komunitas 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 di Ambon Ya ada sama Beberapa teman-teman Di teman-teman Ambon ya Di Jakarta itu Kita bikin Ada Namanya Urusdo Urusdo Semacam Portal Berita Berita lokal Angkat Berita-berita lokal Maupun Yang nasional Dari mulai Olahraga Culture Teknologi Politik Juga Banyak lah Kita bikin Portal Berita Sama teman-teman Di Jakarta Teman-teman Ambon Di Jakarta Terus Rencananya Mau bikin Youtubenya juga Jadi Arahnya ke konten Media baru Ya Content Creator Oh jadi mau jadi content Creator juga Semuanya diborong aja Yaudah Sekarang gini Abis ini aku mau tanya-tanya Soal Bener gak sih Kalau orang timur itu Tidak banyak Yang Apa ya Yang sukses Di dunia perfilman Di tanah air Bener gak sih Sedikit banget Cuma orang-orang yang bisa muncul Sampai ke permukaan Dikenal itu dikit banget gitu Untuk disini peran Jangan dijawab sekarang Nanti dijawab setelah San-san yang Dikut ini Oke Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir Semua ini gratis Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog Cukup dengan satu langkah mudah Untuk televisi yang sudah siap digital Cukup scan ulang siaran TV kamu Untuk menangkap siaran TV digital Banyak pilihan programnya Bersih gambarnya Jernih suaranya Dan canggih teknologinya Ayo kita beralih ke siaran televisi digital Kembali lagi di podcast Ruang Miku Ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku Bersama teman ngobrol saya Bintang Tamu Kondang Eh Bintang Tamu Kondang Apa Asagaf Apa Bener tidak Kalau memang orang-orang timur tidak terlalu terkenal di dunia perfilman? Sebenarnya Menurutku Aktor-aktor Dari timur itu sebenarnya punya kualitas Tapi mungkin Kendalanya akses sekali ya Karena jauh dari ibu kota Minim expose Akhirnya Mereka tidak muncul ke industri gitu Hanya beberapa orang yang Memang mau ke Jakarta dan Berproses dan ketemu dengan Apa namanya Circle yang tepat Yang bisa muncul ke Radar industri Bahasanya seperti itulah Tapi kalau bicara kualitas sebenarnya Punya Ibaratnya DNA orang-orang timur itu sebenarnya seni Bukan cuman musik Ini kayaknya Quotnya siapa gitu ya DNA orang DNA orang Maluku itu sebenarnya seni gitu Ya tapi emang betul Karena kalau misalnya kalau ditarik ke belakang Kayak seperti Tradisi-tradisi ataupun acara-acara adat istiadat itu tuh Selalu Ada unsur seninya Entah tarian Bunyi-bunyian Musik Syair mungkin Tembang-tembang Seperti itu Selalu ada Seni disitu Jadi bisa dibilang ya DNA orang Orang-orang timur itu sebenarnya di seni Cuman Ya itu lagi Mungkin Problem Akses Yang memang jauh dari Expose Jauh dari ibu kota Yang bikin orang-orang teman-teman atau saudara-saudara dari timur itu agak susah untuk naik ke industri Seperti itu Tapi kalau bicara aktor ini di dunia film ya Kalau bicara aktor yang keturunannya dari Maluku dari timur sebenarnya banyak bahkan aktor-aktor besar kayak Ada darah Malukunya Ya ada darah Malukunya maksud saya Seperti Reza Rezara Hardian punya darah Maluku ada Omre Isahetapi Ya Terus ada Norman Akywen kalau nggak salah juga Fauzi Badila juga punya darah dari Maluku Itu juga bukti kalau sebenarnya DNA nya orang timur ya di seni Ada di film, seni peran, di musik Seni musik jangan bilang Kalau seni musik, seni tari pun mungkin juga ada Cuman ya kalau misalnya ketemu sama orang yang pas seperti Iya itu juga penting sih Circle, memilih circle yang tepat Iya memilih circle Sebenarnya saya juga bisa dibilang beruntung ya Karena dari awal berproses di industri film tuh udah ketemu orang-orang yang tepat gitu loh Udah ketemu orang-orang yang mau melihat potensi anak daerah misalnya contoh Anak daerah mau ibaratnya mau di arahin ke radar industri di perfilman kayak gitu sih Circle yang sehat kan banyak juga di industri yang kalau boleh jujur ya circle nya nggak sehat Dan biasanya kita di tanah rantau itu ada image nya Apa mungkin karena circle kita yang kita pilih itu yang nggak sehat Tapi image nya yang muncul sorry to say tapi memang ini harus diakui di layar acah terutama di televisi Image orang timur itu adalah kalau bukannya depth collector Atau bentar Terman Iya lebih cenderung ke karakter-karakter yang keras Kayaknya tukang pukul, tukang makalai gitu kan ya Karena apa ya mungkin orang melihatnya itu di secara visualnya Maksudnya layer yang paling depan lah Padahal kan ada bahasa kalau sebenarnya orang timur atau orang Maluku itu romantis Ada layer lain yang sebenarnya itu bisa jadi referensi buat industri Kita kalau bikin lagu aja Ya Pada yang cewek-cewek semua pada langsung Luluh Kita tuh seperti kayak sagu nggak sih Jadi pas di luarnya kelihatannya memang kokoh apa tapi pas di dalamnya Aduh putih Lagu siapa putihnya Aduh Oke Tapi tidak berarti bahwa kita tidak bisa merubah image itu dong Iya sekarang zaman digital semua serba digital Teman-teman yang ada disini juga bisa bikin karya sendiri Karya yang mungkin nunjukin kalau Nunjukin sisi-sisi lain dari kita disini gitu loh Biar apa namanya image yang memang sudah terbentuk Ya kalau bilang dihapus sih ya mungkin nggak Tapi orang bisa melihat ini ada lagi loh sisi lain layer-layer lain dari orang-orang timur gitu Ya dan juga bisa mengapresiasi kita dari hal-hal yang Hal-hal lain Dari prestasi kita Ya betul Alva Kamu punya kendala nggak sih tantangan menjadi orang timur di dunia perfilman? Ada sih beberapa yang kalau tawaran itu datang pas baca Wah karakternya gini lagi gini lagi Cuman Apa namanya kalau kata Om Tio Pakusadewo Kalau kamu nggak bisa memerankan satu peran Jangan harap kamu jadi aktor Jadi ibaratnya ya walaupun perannya itu-itu aja Kita kan nggak punya apa namanya Punya power untuk Intervensi ke dalam Kayak Jangan gini dong perannya gini 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 Ya kita selesai sebagai aktor ya Main di wilayahnya Wilayahnya aja walaupun dikasih peran yang Misalnya keras tentang premanisme atau mafia apapun Perman yang kayak gimana kayak gitu loh maksudnya Ya bisa main di wilayah-wilayahnya yang bisa kita lakuin gitu Tapi ya saya sih berharapnya industri bisa melihat referensi lain tentang karakter dari timur orang-orang timur Contohnya misalnya kita yang penyayang Iya penyayang Kenapa nggak bikin love story Yang karakternya itu orang timur Kayak surat cinta untuk Starla kayak yang pemain utamanya itu orang timur Dernatan Halo Salma yang karakter utamanya orang timur kan bisa Bisa sebenarnya Dan saya yakin itu apalagi kalau rayuan-rayuan Boyan-boyan orang timur cowok-cowok timur ya kalau udah muncul Kamu juga termasuk yang suka merayu wanita Masa? Keliatannya? Nggak saya tanya Saya tanya Kayaknya nggak ya Aduh mohon maaf ya pemirsa dirumah yang cewek-cewek yang dari tadi udah Ini sebenarnya orangnya ini udah punya pacar belum ya? Waduh Dijawab nggak? Gak usah deh Gak usah Penasaran sampai mati kalian Oke deh Itu mungkin closing statement kali ya Tapi dikit aja Singkat aja Closing statement dari Alphard Tentang harapannya untuk pemuda-pemudi di Maluku Harapannya apa ya Bisa lebih Lebih Berani aja sih Lebih bisa Apa bahasanya Lebih bisa berimprovisasi lah Lebih berani Aku pernah Project sama Mas Gari Nugroho Pernah ngobrol-ngobrol sama beliau Terus beliau bilang Orang-orang timur itu Seninnya oke sekali Cuman problemnya mereka adalah Untuk Bisa mencapai percaya dirinya mereka Itu agak sulit Tapi ketika udah mencapai percaya diri Udah duduk di ibaratnya Duduk di percaya dirinya mereka Wah itu akan jadi spektakuler Akan luar biasa sekali mereka Yang jadi problem adalah Gimana Bisa Percaya diri dulu deh Berani keluar Berani 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 tampil Explore Berani explore Berani meng-create sesuatu Mengangkat sesuatu Itu sih Thank you Luar biasa sekali perbincangan hari ini Bersama Alfa Asaga Jago Si Jago dari timur Dan semoga apa yang dibicarakan Semuanya bawa manfaat Untuk pemiksa yang ada di rumah Terutama pemuda-pemudi nih Para milenial yang biasanya nonton podcast Ruang Miku Saya mau ingetin ya Ini sebelum selesai Saya mau ingetin untuk selalu Ikutin konten-konten dari TVRI Maluku Terutama sekarang Karena kita tuh udah ada di semua media sosial Udah ada di Youtube Udah ada di Instagram Udah punya Facebook Lumayan followersnya Jadi jangan lupa follow ya Alfa Oke siap-siap Nanti kita juga follow Alfa Ada Instagramnya Ada Apa Instagramnya? Alfa Asgaf Alfa Asgaf Oke jangan lupa di follow Dan sampai ketemu di podcast Ruang Miku edisi berikutnya Ada pantun biasanya Pantun? Ada pantun gak? Gak Ke Palembang bawa aura kasih Oke Cukup sekian dan terima kasih Waduh Sampai jumpa